Puluhan kiosk atau lapak di pasar baru kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jumat sore Ludes terbakar. Api yang terus berkobar dan merambat ke kiosk lainnya. Akibat para pedagang panik dan mengevakuasi barang dagangannya. Bahkan beberapa pedagang gagal menyelamatkan barangnya. Belum diketahui pasti, namun kebakaran diduga korsleting listrik dari sebuah warung. Sekitar jam 3 sore puluhan kiosk di pasar baru Sukodadi di kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jumat sore Ludes terbakar. Kobaran api begitu cepat karena tiupan angin kencang membuat barang-barang yang semudah terbakar. Membuat api terus merambat ke kiosk lainnya. Sejumlah pedagang berusaha merobohkan kiosk-kiosk agar api tidak terus merambat ke kiosk lainnya. Bahkan para pedagang tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya. Pedagang hanya bisa mengambil barang yang bisa digunakan. Sejumlah pedagang lainnya juga panik dan menyelamatkan barang dagangan seperti baju serta barang lainnya agar tidak ikut terbakar. Agar tidak meluas, 3 unit mobil PMK-PMK Pelamongan tiba di lokasi kebakaran dan langsung memedamkan api dengan melakukan pembasahan. Menurut salah satu pedagang pasar, api berasal dari sebuah warung kopi. Tiba-tiba api begitu cepat membesar mengingat warung kopi terbuat dari bambu mudah terbakar. Nidoga api berasal dari korsleting listrik. Kejadiannya ini bagaimana, Pak? Awalnya, Pak? Di Tarung Sinti itu. Kan kita di rumah, tahu-tahu yang tetap kita mengamankan barang kita masing-masing. Kira-kira berapa lapak, Pak, yang terbakar ini? Berapa lapak? Berapa lapak? Berapa lokasi? Berapa lokal? Empat. Yang empat? Awal mulanya empat. Ada satu warung ini. Awal mulanya satu. Terusnya, dia sekitar setelah lokasi yang di pinggir jalan ini. Api dari mana, Pak? Dari warung atau dari? Api dari mana, Pak? Dari warung ini, korslet. Korslet ya? Dari warung itu ke warung, warung. Warung subuh? Warung. Warung subuh. Warung subuh. Warung subuh. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kias pasar. Namun kerugian kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini petugas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran pasal tersebut.